Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi mengenai install Windows di laptop jadul ya Apakah bisa di laptop laptop lama ya seri lama kalau misalkan ada yang jawab enggak bisa Wah salah ya bisa-bisa ini laptop jadul banget ini teman-teman laptop keluaran 2024 eh 24 laptop keluaran 2004 ya laptopnya jadul bisa Hai cuma teman-teman harus upgrade SSD terlebih dahulu ya agar apa agar laptopnya nggak lemot meskipun menjalani Windows 10 Windows 10 kan berat ya agar laptopnya kencang nggak lambat responnya cepet gitu enggak ada loading-loading lagi teman-teman harus upgrade SSD carinya dimana Mas di toko-toko terdekat atau online ya SSD SATA 2,5 in pasti semuanya cocok untuk semua laptop ya SSD 2,5 ini itu pasti cocok dan yang kedua yaitu teman-teman harus upgrade RAM kalau misalkan RAM 2GB itu bisa-mah bisa cuma ya kurang minimal 4GB lah kalau orangnya untuk Windows 10 maksudnya stabilnya gitu stabilnya itu untuk penggunaan standar RAMnya 4GB ya bisa kalau misalkan 2GB juga nggak apa-apa yang penting sudah bisa upgrade SSD ya jadi teman-teman jangan bingung atau ragu lagi mau install Windows 10 di laptop jadul ya laptop zaman bahwa kali ini kita installnya memakai USB ya ini sudah ada installernya sudah kita download silahkan dicolok dulu laptopnya dan jangan lupa di charger ya Oke dan cara installnya itu sangat mudah silahkan teman-teman matikan dulu aja laptopnya ya matikan terus kita awal kita mulai ketika laptop mati ya berhubung ini laptopnya Acer ya masuk biosnya itu memakai F2 ketika tombol dihidupkan teman-teman langsung tekan-tekan tekan-tekan F2 nah tombol hidupkan tekan-tekan F2 nanti dia akan masuk bios buat apa Mas masuk bios kita akan mengatur startup bootingnya jadi si laptop agar bootingnya ke flash disk installer Windows 10 ya Nah di sini di sini itu teman-teman nggak bisa pakai touchpad jadi teman-teman memakai keyboard keyboard apa mas ini keyboard ini nih arah ya Allah kiri kanan atas bawah kalau misalkan untuk memilih pakai enter untuk kembali pakai esc ya seperti itu paham ya di sini itu teman-teman nggak pakai nggak bisa pakai touchpad pakainya keyboard Oke kita arahkan ke menu boot yang paling penting ke menu boot ya sini nah ini tuh SSD nya sudah-sudah saya pasang ya tadi SSD yang tadi sudah saya pasang yang harus teman-teman lakukan adalah USB itu di keataskan ya teman-teman ke atas kan ini flash design tadi saya colok ke atas kan menggunakan F6 ya kalau nggak bisa f6 memakai simbol plus f6 di keyboard atau simbol plus kalau udah silahkan f10 untuk menyimpan settingan lalu enter ya f10 lalu enter kalau ada tulisan press any key tekan-tekan eh tekan-tekan spasi ya Nah kalau ada tulisan press any key kalau nggak ada moya jangan kalau ada press any key to continue tekan-tekan spasi nanti kalau misalkan lama kayak gini ditunggu aja nggak papa ya nggak papa laptop seri lama itu semuanya kayak gini ya jadi jangan disamakan dengan laptop seri baru ya Nah nanti juga dia muncul seperti ini biasa-biasa kalau untuk cara installnya sama cara installnya sama perbedaannya itu kalau di laptop jadul kita harus upgrade SSD dan RAM tanpa upgrade RAM juga nggak apa-apa yang penting upgrade SSD kapasitasnya bebas minimal 120GB oke dan cara installnya seperti biasa yaitu disini teman-teman nggak perlu ngatur ngatur lagi format ikalo kalau format time ya bisa diatur nantilah ketika masuk Windows silahkan di next aja lalu pilih install now ya dan tunggu loading sebentar nanti tak lama dia akan muncul eh tampilan dan layar gambar putih ya seperti ini minta masukkan SN teman-teman pilih I don't have produknya ya pilih yang bawah lalu disini saya sarankan pilih home saja lalu next nah sudah silakan di ini di checklist ya lalu pilih custom nah berhubung ini kita installnya di C ya kita delete yang C atau format ya teman-teman fokus ke GB ya kalau misalkan GB nya ada dua yang atas itu itu lokal disitu lokal disk C yang GB bawah itu lokal disk D teman-teman jangan salah install ya kalau salah install nanti datanya hilang atau misalkan di format nanti datanya hilang silahkan kalau misalkan teman-teman mau install di lokal disk C pilih delete dulu nanti data akan hilang ya lokal disk C dipastikan sudah di backup ke data D lalu pilih continue lalu F ya seperti itu teman-teman hanya fokus ke GB kalau GB nya ada dua yang bawah itu yang D yang atas itu yang C seperti itu lalu pilih next untuk lanjut menginstal nah untuk penginstalan biasalah kurang lebih memakan waktu 15-20 menitnya aduh cuaca sekarang sangat mendung teman-teman ya daerah tanggrang selatan Ciputa timur ya di sini servisnya masih banyak teman-teman jadi ini yang komen belum saya bales ini ya kepikiran di WhatsApp juga banyak yang ngecat tapi belum sempet bales mohon maaf banget ya bukan sombong gitu itu pengen bales tapi ini banyak kerjaan banget nah disini banyak juga teman-teman nih aksesoris tanggrang selatan Ciputa timur ya mampir saja kesini dan ini suasanya sudah mendung kayaknya mau hujan ya dan itu sih bapak-bapak yang jualan air semoga lancar rezekinya ya semoga laku mendung teman-teman mau hujan karena ini biasalah bulan-bulan November Oktober November Desember berberber itu hujan-hujan ya musim hujan ada yang mengatakan musim hujan itu musim pengantin katanya jelas-jelas musim hujannya bukan musim pengantin oke teman-teman ini ditunggu saja teman-teman hanya perlu sabar atau perlu kalau misalkan gak sabar berarti teman-teman perlu ngopi ngopi dulu oke saya percepat aja ya videonya agar enggak terlalu panjang agar enggak enggak jenuh gitu atau misalkan teman-teman mau di percepat gak apa-apa percepat aja videonya di skip-skip boleh gak apa-apa ya seperti itu nah ini udah 100% nanti dia akan meminta restart ya meminta restart boleh di klik restart boleh ditunggu contohnya yaitu eh seperti ini ya dia restart sendiri lalu dia akan masuk logo ya sama seperti tadi nah nanti kalau misalkan teman-teman udah selesai install namun balik lagi ke menu install teman-teman eh komen di komentar ya Mas ini kok balik lagi ke instalasi tanya di komentar ya nggak apa-apa lalu teman-teman kalau misalkan masih bingung ya nggak apa-apa bertanya aja di kolom komentar ya oke teman-teman disini silahkan pilih bahasa ya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris langsung ya saja nah selanjutnya pilih bahasa keyboard pilih us aja lalu disini pilih skip lalu disini teman-teman pilih jangan dulu dikonekkan internet repot kalau dikonekkan internet ya pilih I don't have internet lalu disini pilih continue with limitnya selanjutnya teman-teman kasih nama lah sesuai terserah disini berhubung laptopnya serb saya kasih nama esri yang terserah mau kekasihku cantik atau bapak keren terserah ya kalau password nanti sajalah bisa nanti kalau misalkan masuk Windows nah ini pilih accept aja di accept meng-accept nah disini pilih not know ya Cortana mah nggak perlu kita ditunggu saja kalau disini teman-teman tinggal nunggu saja nanti dia lama tak lama akan masuk desktop nanti paling ketika sudah masuk desktop paling ke step selanjutnya paling temen-temen harus install atau download driver penting banget driver untuk laptop tanpa driver laptop itu libaratnya bincang ya nggak sempurna cara downloadnya gimana Mas cek di deskripsi di playlist tentang driver laptop itu ada cara download cara install driver setelah laptop install ulang ya saya install driver apa Mas ya paling download aplikasi-aplikasi bawaan eh aplikasi bawaan aplikasi yang ding di butuhkan kayak gitu itu orang bulat-balik ya kayaknya dia kira kita kerekam dia sih sih oke teman-teman ini sudah hampir sudah selesai nah dan ini sudah selesai ya tampilan awal Windows 10 itu seperti ini masuk desktop dan belum ada apa-apanya ya belum ada aplikasi tampilannya masih bersih teman-teman ya tinggal download driver install driver dan download aplikasinya Oke teman-teman tutorialnya mungkin cukup sampai disini ya kalau saya eh balikotan banget ya Oke dan ini data D nya nggak hilang ya karena kita hanya memformat local disk C dan data D nya tetap aman yang seperti itu teman-teman cara install Windows 10 di laptop jadul tanpa menghilangkan data local disk D ya Oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya kalau misalkan enggak mau juga enggak papa sudah hadir pun sudah terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih tanpa kalian channel ini enggak ada gunanya enggak ada artinya maka dari itu sudah hadir pun sudah terima kasih ya oke cukup sekian semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh